Rangkaian karya bakti personil TNI dari Kodim 1309 Manado yang berlangsung di Jemat Gemim Victory, Minangai Indah, Kelurahan Malala yang 2, resmi perakhir. Menendai tuntasnya karya bakti tersebut dilakukan penandatanganan prasasi bersama antara Dandim 1309 Manado, Kolonil Infantri Daniel Lalawi dengan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemat Gemim Victory, Pendeta Lydia Kandio Wawaruntu. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1309 Manado, Kolonil Infantri Daniel Lalawi mengatakan program karya bakti ini merupakan program teritorial di mana kehadiran TNI harus dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk hubungan persahabatan dan kebersamaan TNI dengan rakyat. Kegiatan karya bakti itu kembalaman halus yang ada di sekitar poja ini dan semoga kesehatan ini bisa bermanfaat oleh masyarakat sampai ini juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama untuk keluargaan TNI dengan rakyat. Sementara itu, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemat Victory, Minanga Indah, Pendeta Lydia Kandio Wawaruntu, mengapresiasi kerja nyata profesional TNI dari Kodim 1309 Manado dalam kontribusi mengerjakan pembangunan talut serta pengerjaan rainase bersama jemaat. Kami selaku badan pekerja Majelis Jemat Kemim Victory, Minanga Indah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dandim 1309 Manado, Kolonel Infantri Bapak Daniel Edgard Shalom Lalawi, seluruh Kodim 1309 Manado yang telah melaksanakan pekerjaan pembuatan talut yang sungguh menunjang jemaat Gemim Victory, Minanga Indah. Karya Bakti TNI Kodim 1309 Manado bersama jemaat Gemim Victory, Minanga Indah, Malala Yang Dua mengusung tema Karya Bakti TNI Sotkowil sebagai upaya TNI Angkatan Darat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat fokus pada sasaran pembangunan talut serta pengerjaan rainase. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara